Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Bagi anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe Supaya anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya sampaikan kepada kamu di masa-masa akan datang Jadi kalau kamu suka video saya, jangan lupa guys share kepada kawan-kawan yang sama bidang dengan kita yaitu trading forex Pertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX Seperti biasa, saya akan berkongsi bagaimana cara saya untuk membuat entry dan membuat exit entry di dalam chart Kali ini saya akan masuk di dalam EURUSD timeframe H1 Dan kita akan tengok juga timeframe H4 Saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang cara untuk kita membaca market Ataupun reading forex market Oke, so part yang pertama kamu boleh tekan link di atas untuk belajar bagaimana cara bermula Supaya kita boleh membaca ataupun membuat reading market dengan lebih jelas Oke, so hari ini adalah part yang kedua Selepas kamu sudah mahir dalam penandaan Jadi kita just cari entry Sekiranya kamu adalah trader supply and demand Jadi kamu boleh menggunakan teknik-teknik supply and demand Ataupun kefahaman-kefahaman tentang supply and demand Dan bercampur dengan strategi dan teknik-teknik yang kamu, cara kamu entry Kita mesti seringkali berpikir kenapa Oke, mengapa So ini perlu ada di dalam kita punya pikiran kita Nah ini adalah satu question mark Tentang diri kita Kalau kita ingin berjaya dalam trading Mengapa So maksudnya mengapa nih Mengapa price turun dan mengapa price naik Itu saja Mengapa price turun dan mengapa price naik Simple lah Oke, so Untuk menjawab pertanyaan mengapa nih Kita kena tahu tentang price action Kena tahu tentang base entry Untuk swap zone Untuk supply and demand punya teknik Dan macam-macam lagi kita perlu tahu Jadi kalau kamu ingin mau belajar tentang basic Ataupun pelajaran supply and demand Sehingga kamu akan menjadi master Dan pro master Kamu boleh ambil nombor saya di bawah Dan kamu boleh whatsapp dengan saya Oke Sebab saya ada provide class Untuk mereka di luar sana Yang mahu belajar tentang Teknik-teknik dan trik-trik Untuk kita open entry Dan untuk kita close entry Oke, so Kita akan tengok di belakang-belakang ini lah Oke, di area sini lah Oke So kita Kita akan Kita akan bertanya Oke, so di sini ya Kenapa Mengapa price Naik ke atas Mengapa price Mantul naik ke atas Oke So di sini ada jawabannya Di sini sebenarnya ada jawabannya Jadi apabila kita tahu jawaban Sekiranya kita berada dalam keadaan price yang Sini Kita akan tahu Price akan menuju ke bawah Atau meneruskan Trend Oke Price akan membuat penurunan Ataupun meneruskan Uptrend So itu adalah Teknik kita Untuk belajar So sangat-sangat Simple Kita mesti Selalu ada soalan Kenapa Kenapa kita Kenapa price naik Dan kenapa price Membuat penurunan Sangat-sangat Simple lah Oke, so Untuk mencari jawaban Di area sini Sebabnya adalah Mestilah di Look to the left Di sekitar sini lah Jawaban Pergerakan price Sebelum kita masuk Di dalam price Mantul naik atas Sebelum kita Sebelum kita berada Dalam pemantulan Kita akan mesti baca market Kena reading market Jadi kena reading market Karena Kalau mau reading market itu Mestilah Mestilah kita seringkali bertanya Kenapa Oke, so Jadi saya akan memberi jawaban Kenapa price Kenapa price Mantul naik atas Jadi Kalau kita mau Cek jawabannya Kita kena look to the left So, saya seringkali Memberi jawaban Ataupun memberi Peringatan kepada Pelajar-pelajar saya Kena Look to the left Tengok kiri Oke Oke, disini kita ada Kita dalam time frame H1 Disini kita ada Setup Bridge Ataupun Kita ada Beris Candlestick Yang single So, di area sini Kita punya Entry Ini adalah entry kita Dan disinilah Root base kita Di area sini Cun-cun masuk Disini Kita boleh entry Di bawah atas Jangan lupa Tolak spread Dan kita juga boleh Expect price Akan buat Buying pressure Dan kita boleh entry Di bawah sini Dan stop loss kita Kita boleh letakkan Di bawah Dimand zone Untuk buy Oke, di area sini Dan akhirnya Price tembus Oke Jadi, ini adalah Setup yang Sangat-sangat popular Sangat-sangat popular Oke, sangat-sangat popular Setup Bridge Jadi, di dalam Pelajaran Pelajaran yang saya Sediakan itu Untuk master SND itu Setup Bridge Saya ada terangkan Lebih detail Secara detail Jadi, inilah yang menyebabkan Price mantul Naik atas Sebenarnya Untuk pemantulan Price naik atas itu Kita tidak tahu Berapa jauh Oke Kita tidak tahu Berapa jauh Price akan naik Jadi Untuk kita mengambil Take profit kita Untuk kita keluar Ataupun exit Di dalam Kita punya Kita punya Market Kita boleh Keluar di sini Dan kalau di sini Ya, ada sudah Kita boleh check out Akhirnya Price berada di area sini Ini ya Price berada di area sini Kalau kita mau close Kita boleh close Kalau tidak Kita boleh look to the left Kita akan cari Apa Kita akan cari Yang lebih Tinggi Masuk dalam Time frame H4 pun boleh Time frame H1 pun boleh Cari traffic light Di sini pun boleh Di sini pun boleh Dan yang terakhir sekali Di atas So, ini adalah area Garisan warna biru ini adalah area Untuk kita letak Take profit Betul lah Oke So, paling tinggi adalah Di area sini Dan akhirnya Price Buat penurunan Sebab Yang di atas itu adalah Yang paling Tinggi Yang paling tinggi So fast Takat ini ya Di area sini Di area sini Sini, 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 sini Dan sini Dan akhirnya kita sudah Kena take profit Oke Sangat-sangat simple Jadi kita mesti tahu Sebab Mengapa Price mantulnya ke atas Selepas itu Kita sudah tahu Sebab dia Dan di situ kita akan Simpan dalam otak kita Dan apabila berlaku Keadaan market Seperti ini Kita just Ingat apa yang kita pelajar Dan ya Senang Kita akan dapat Profit Apa yang penting Memang terbukti Oke Memang terbukti Kamu harus buktikan sendiri Bahwa Setup ini Memang boleh buat profit Sebab itu Perlu belajar Basic Supply and demand Perlu belajar Teknik Dan Teknik-teknik Setup Entry Keluar entry So di dalam pelajaran Di dalam kelas yang saya sediakan itu Sebanyak 15 pelajaran So Kalau kamu Kalau kamu sudah menguasai 15 pelajaran itu Kamu pasti akan menjadi Master Trader Selepas itu Kamu akan belajar lagi 5 pelajaran Untuk Pro Master Oke So simple lah Jadi kita coba Kita tengok Price akan sampai sini Dan Kita expect Apabila Price sudah Mengambil Kita punya Traffic light Dan kita expect Price akan buat Penurunan Turun di sini Dan akhirnya Price turun di sini Oke Kenapa Price turun Di area sini Jadi kita boleh Tarik Terus Dental line kita Dan kita tengok Paling rendah Di mana Di area sini Oke Price tidak sampai Di entry kita Tapi sebenarnya Untuk kita mau entry Cara entry yang tepat Sharp entry adalah Kita mustilah Tolak Ataupun tambah Jumlah spread Oke Contohnya spread kita di sini Untuk hero USD 19 Jadi kita boleh Entry kita di area sini Jadi kita boleh Naikkan sedikit Di area sini Oke Di area sini So Ada juga orang akan Trader yang membuat Cara entry begini Dan ada trader yang Membuat Cara entry Seperti ini Oke Jadi Apabila price Turun Kalau kamu tidak Tambah spread Kalau kamu tidak Tambahkan spread Untuk Untuk Kamu punya Baseline Ataupun kamu punya Entry So Kamu tidak trigger lah Jadi kalau kamu Kalau kamu tambahkan spread Kamu Akan Kena trigger Tapi Kamu kena Trigger Dan akhirnya Price Membuat kenaikan Dan sebabnya adalah Di antara Ini Dan yang sini Sebab itu Price naik Dan akhirnya Price terjumpa lagi Di area sini Dan akhirnya Price turun Mengambil Order kita Yang betul-betul Order Entry kita Yang tidak Membuat Tidak menambah Ataupun menolak Spread Oke Dan akhirnya Price terus Mantul naik atas Jadi semuanya itu Bergantung dengan Ilmu Oke So First sekali Saya ringkaskan Pertama sekali Kamu kena Belajar Setup Bridge Yang betul Oke Selepas kamu sudah Belajar setup Bridge Lepas itu Untuk situasi Keadaan yang sekarang Kamu kena Belajar Kamu kena Belajar Setup Ah sorry Bukan setup Kamu mesti Belajar As Price Dan Bid Price As Price Dan Bid Price Itu dua Kamu mesti Kamu mesti Kena Belajar Oke So Ini dua Kamu kena Belajar Sebab Kalau saya Masukkan disini Saya rasa Tidak sempat Kamu boleh Cari di video saya Saya ada Kongsikan tentang As Price Dan Bid Price Dan Kalau kamu sudah Belajar As Price Dan Bid Price Dan juga Selling Price Dan Bid Price Baru Kamu tahu Yang kamu Akan Entry Di area Mana Yang Sub Oke So Kalau kamu Belajar As Price Dan Bid Price Kamu Pasti Sudah Entry Dan Price Terus Naik Atas Oke Dan Akhirnya Kalau Kamu tidak Kalau Kita Price Terus Mantul Naik Atas Dan Disini Price Membuat Penurunan Dan Selepas Itu Berlaku Satu Price Action Dan Akhirnya Price Membuat Penurunan Naik Turun Naik Turun Sebenarnya Banyak Yang mempengaruhi Banyak Yang mempengaruhi Sebab Itu Kita Mesti Tahu Kenapa Oke So Disini Kenapa Price Naik Atas Jawabannya Adalah Perlu Belajar As Price Dan Bid Price Oke Dan Apabila Price Sudah Mantul Di Atas Kenapa Price Sampai Disini Sahaja Sebab Di Area Sini Adalah Traffic Light Untuk Buy Limit Oke Itu Jawabannya Selepas Itu Kenapa Price Membuat Penurunan Sebab Disini Berlaku Break And Retail Setup Untuk Buy Oke Saya Tulis Sini BNR Buy Oke So BNR Buy Sebab itu Price Naik Atas Apabila Price Naik Atas Sama Seperti Yang Saya Cakap Dengan Kamu Kita Lihat Di Belakang Itu Adalah Kita Punya Take Profit So Kita Look To The Left Take Profit Kita Mestilah Di Area Mana Di Di Area Sini Betul Disini So Seperti Begini Price Dan Akhirnya Price Naik Dan Ini Yang Demand Zone Ini Adalah Area Sini So Ini Adalah Line Take Profit Kita Dan Akhirnya Kita Expect Price Akan Membuat Penurunan Seperti Itu Kejadian Dia Oke Kalau Kita Kecilkan Sangat Besar Kita Punya Cat Jadi Just Kamu Belajar Tentang Break Energy Setup Seperti Ini Supaya Kamu Boleh Dapat Di Mana Take Profit Dan Kamu Boleh Tahu Di Mana Kamu Punya Di Mana Take Profit Dan Di Mana Kamu Punya Apa Di Mana Kamu Punya Stop Loss Dan Price Tembus Disini Dan Price Membuat Penurunan Price Mantul Naik Atas Sama Seperti Yang Take Profit Kita Disini Berlaku Satu BNR BNR Untuk Buy Untuk Sell Ini Kita Perlu Belajar Letak BNR Untuk Sell Sebab Itu Price Membuat Penurunan BNR Untuk Sell Di Area Sini Dan Akhirnya Price Turun Naik Dan Disini Juga BNR Untuk Sell Dan Disini Juga BNR Untuk Sell Tandakan Untuk BNR Sell Kita Ada Satu Dua Dan Tiga Oke Satu Price Turun Dua Price Turun Tiga Price Turun Dan Kenapa Kita Expect Price Hanya Sampai Di Area Sini Kita Tengok Sebelah Kiri Di Oke Di Area Sini Adalah Tempat Untuk Kita Meletakkan Take Profit Kita Janji Price Masuk Dalam Base Oke Dan Disini Juga Tempat Kita Letak Buy Limit Oke So Kalau Kita Entry Buy Sini Price Naik Ambil BNR Dan Price Turun Kita Entry Buy Mengambil Setup BNR Sell Price Turun Sama Berulang Seperti Ini Dan Akhirnya Kita Sudah Entry Sini Dan Price Terus Tembus Price Tembus Sini Kalau Tidak Price Section Di Bahagian Sini So Kita Tengok Di Kiri Seperti Yang Profit Di Area Sini Oke So Begitulah Kita Mesti Belajar Ataupun Kita Mesti Ada Jawaban Mengapa Price Turun Mengapa Price Naik Baru Kita Boleh Orang Belang Confident Untuk Kita Membuat Entry Oke So Tidak Susah Tidak Juga Mudah Jadi Kamu Perlu Belajar Belajar Dan Belajar Terus Oke So Saya Sambung Selepas Price Masuk Di Dalam Base Kita Sama Seperti Yang Ini Apabila Price Sudah Masuk Di Base Ini Dan Akhirnya Price Masuk Dan Akhirnya Price Terus Tembus Dan Kita Sudah Ada Profit Di Area Sini Dan Akhirnya Price Turun Turun Dan Membuat Penurunan Sebenarnya Price Boleh Respect Kita Boleh Respect Buy Untuk Price Di Area Sini Tapi Akhirnya Price Membuat Breakout Dan Price Terus Membuat Penurunan Sampai Disini Kita Sudah Kena Stop Loss Kita Sudah Kena Stop Loss Untuk Membuat Buy Kita Juga Boleh Expect Price Sampai Disini Sebab Di Area Sini Adalah Kita Punya Sama Kita Punya Base Sebaris Dengan Base Yang Di Sebelah Kiri Dan Kanan Jadi Kita Boleh Ambil Base Di Area Sini Sama Saja Kita Boleh Cari Dimana Yang Base Yang Sangat Sesuai Janji Kita Boleh Kita Punya Entry Masuk Dan Akhirnya Price Mengambil Order Kita Dan Membuat Penurunan Kita Boleh Check out Kita Punya Base Sampai Disini Yang Saya Tandakan Sampai Di Area 2 Dan Akhirnya Price Turun Dan Mantul Terus Di atas Kita Mesti Sebelum Kita Belajar Setup Seperti Ini Kita Mesti Menguasai Dulu Teknik Teknik Forex Trading Seperti BNR BNR Sell Dan Buy Kita Mesti Tahu Tentang Asp Price Dan Bid Price Kita Mesti Tahu Tentang Setup Setup Bridge Flag Channel Lapa Semua Compression Kita Sangat 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 Jadi Saya Harap Video Kali Ini Dapat Membantu Sedikit Sebanyak Tentang Kepahaman Kamu Dalam Membuat Trend Dan Kamu Coba Apply Kamu Coba Apply Dulu Teknik Ini Di Demo Dan Ataupun Di Simulator Kamu Boleh Just Belajar Dan Kamu Boleh Buktikan Sendiri Sama Anda Kamu Akan Dapat Membuat Profit Ataupun Tidak Sampai Disini Saya Video Untuk Kali Ini Ataupun Sampai Disini Video Untuk Perkongsian Saya Kita Akan Berjumpa Lagi Di Video Seterusnya Daripada Saya Bob Rompoban FX Bye